Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia BKPSDM Kota Madiun telah mengusulkan sejumlah 400 formasi calon aparatur sipil negara. Hingga kini Pemkot masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan untuk formasi-formasi calon aparatur sipil negara CASN telah dikirimkan Pemerintah Kota Madiun ke Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sesuai data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia BKPSDM Kota Madiun, formasi yang diusulkan sebanyak 400 formasi. Hingga kini Pemkot masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB. Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin saat dihubungi via telepon mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti ratusan formasi itu akan masuk pada calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari empat ratusan formasi yang diusulkan, paling banyak dibutuhkan adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dasar usulan tetap menyesuaikan analisis jabatan, dan analisis beban kerja ABK guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan P3K. Konfirmasi dari MENPAN, tapi usulan bensinnya sudah, semua daerah sudah menyampaikan usulannya ke pusat. Nanti penentuannya dari MENPAN, sampai sekarang belum ada. Kalau usulannya? Kita 400-an ya, dikurang 400-an. 400-an, formasinya? Tidak apa, tapi secara umum ya bidang pendidikan kesehatan yang utama. Diketahui dalam satu tahun, rata-rata pegawai lingkup pemerintah kota Madiun yang memasuki purna tugas sekitar 200 orang. Jika pengisian ASN lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usia pensiun, sehingga kekurangan pegawai akan tetap terjadi di pemerintah daerah. Kris Wantong, CDV, Madiun